Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya di video kali ini kita bakal tutorialin cara transfer saldo neo ke aplikasi OVO kita bakalan transfer ke sini teman-teman ya ke aplikasi OVO yang terlebih dahulu kita pastiin dulu teman-teman saldo Neo plus nya ada Rp1.803.000 kemudian untuk saldo OVO nya disini ada Rp266.000 ya biar memastikan jadi kalian simak videonya karena kalau gagal langkah aja nanti saldo kalian itu dikirimnya ke saldo OVO orang teman-teman nah langsung aja disini teman-teman yang pertama di aplikasi OVO nya silahkan kalian klik di bagian top-up atau kalian kalau ingin mentransfer ke saldo OVO orang lain juga bisa simak ya klik di bagian top-up setelah itu nanti teman-teman klik di bagian metode lain klik disini ya setelah itu nanti teman-teman klik di bagian ATM nah perlu kalian ketahui bahwa disini kita tidak perlu mempunyai kartu ATM ini hanya mengambil kode saja kita klik Hai setelah itu nanti kalian perhatikan bahwa disini banyak teman-teman ya banyak nah disini kan kodenya banyak untuk lewat yaitu Neo kan enggak ada nih kalian klik di bagian bank lainnya setelah itu kalian geser ke bawah nah kalian catat kode 8099 diikuti nomor handphone teman-teman ya nomor handphone yang terdaftar di aplikasi OVO kemudian teman-teman yaitu pilih bank cembenyaga gini teman-teman ya kita kembali kalian catat aja 8009 kita kembali ke aplikasi Neo disini teman-teman klik di bagian transfer setelah itu nanti teman-teman klik di bagian ke bank lain dan setelah itu nanti teman-teman disini kita pilih terlebih dahulu yaitu nama bank penerimanya yaitu bank cmb niaga ya cmb nah seperti ini kemudian untuk nominalnya bebas teman-teman berapa aja kita bakal transfer 10.000 untuk nomor rekeningnya disini yang kita catat tadi 8099 diikuti nomor handphone yang terdaftar di aplikasi OVO kita masukkan nah kalau sudah seperti ini tinggal kalian klik di bagian lanjut nah perlu kalian ketahui disini biaya transfer yaitu nol ya untuk catatan ini bisa kalian lewati kita klik saja oke di sini kalian pastikan untuk nama yang terdaftar di aplikasi OVO nya itu sesuai ya jadi disini pertamanya MO kemudian XXXX disini terprivasi teman-teman ujungnya I kemudian teman-teman lewat bank cmb niaga kalian klik saja disini konfirmasi transfer setelah itu kita masukkan pin teman-teman ya kita masukkan pin Neo nya oke disini teman-teman informasi transfer selesai kita klik di bagian selesai disini teman-teman kita buka aplikasi OVO nya disini kan belum terpotong nih belum terepres saja karena mungkin sinyalnya teman-teman ya oke nah disini teman-teman sudah terpotong tinggal buka aplikasi OVO kita masukkan pin OVO nya kita repress teman-teman nah disini sudah bertambah 10.000 jadi jumlahnya 276.000 teman-teman mungkin itu aja informasinya cukup mudah sekali jadi kalau kalian ingin transfer ke OVO orang lain juga tinggal ketikan kode 8099 diikuti nomor handphone dan pastikan ketika ingin konfirmasi transfer sesuai atas namanya mungkin itu aja semoga bermanfaat jangan lupa tanyakan di komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh